Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang saya akan membuat jam dengan PHP dan jQuery Jika Anda lihat di website saya, disini ada jQuery dan PHP tutorial membuat jam Disini videonya sudah hilang dan tutorial ini akan mengganti video tutorial yang berada di materi ini Oke, saya langsung menuju ke jQuery.com Oke, seperti itu dan disini saya membutuhkan download jQuery Saya klik dan disini saya mungkin memilih yang 2.1 Download the compressive production Oke, saya download dan saya klik kanan lalu save page as Dan saya menuju ke WAM karena disini saya membutuhkan PHP Saya menuju C, WAM, dan WWW Disini saya sudah mempunyai jQuery.tuts Dan disini saya membuat folder dan saya menamakan JS Oke, JS file Oke, JS saja Dan di JS saya simpan Oke, saya menamakan mungkin jQuery saja Oke, seperti itu jQuery.js Saya simpan Pertama kita membutuhkan jQuery ini Karena disini kita membutuhkan beberapa fungsi yang ada disini Dan kedua kita membutuhkan WAM Saya menuju ke start dan menghidupkan WAM WAM server Oke Disini saya sudah punya WAM dan saya menggunakan Google Chrome untuk menampilkan WAM localhost Saya sudah memodifikasi dan disini saya membutuhkan localhost 8181 Oke, seperti itu Dan saya sudah mempunyai jQuery.tuts Saya sudah mempunyai JS dan disini latihan Lalu yang terpenting disini Saya menuju ke sini jQuery.tuts Dan saya membuat lagi folder Dan disini jam Semacam itu Saya membuat jam untuk foldernya Lalu saya buka jam Dan saya buka sekarang notepad++ Lalu saya simpan Dan saya simpan di WAM www.jQuery.tuts Dan jam Saya membuat Saya membuat index .php Seperti itu Saya simpan Dan disini Anda bisa membuat Index.php atau HTML Dan disini Dan disini saya mau menampilkan jam Nantinya Intinya seperti itu Dan sekarang saat saya mempunyai jam Dan saya reload disini Saya sudah mempunyai jam Dan jika jam saya buka Saya akan mempunyai File index.php File index.php Dan jika saya buat Semacam ini Semacam ini HTML 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 Dan HTML Dan Head Head Lalu Body Seperti itu Dan di head Saya memberikan Chudul 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 Oke Mungkin semacam itu Dan di body Saya memberikan H1 Saya copy Oke Jika saya simpan Dan saya reload Saya akan mempunyai Semacam ini Dan disini Saya akan Memberikan Beberapa file Lagi Disini Saya memberikan Script Penutup script Dan di script Saya memberikan SRC Untuk menampilkan Filenya Dan saya Di folder Saya sudah mempunyai Ini JS Saya menuju Keluar 1 Dan JS JQuery Berarti disini Saya memberikan Titik 2 Garis miring Dan Foldernya JS Garis miring lagi Dan JQuery .js Oke Secara Instalasi Script Seperti ini Dan jika Saya Simpan Oke Saya Menambahkan lagi Script Untuk mengetes Script Dan Script Oke Saya tes Disini Saya tes Alot Dan Untuk mengetes JQuery Kita tidak Bisa langsung Memberikan string Karena ini adalah Fungsi JavaScript Saya memberikan Dollar Dan Disini H1 Saya mau mengambil H1 Dan . Val Oke Saya memberikan Seperti ini Jika Saya mempunyai Isinya Ini Maka JQuery Saya sudah Terinstall Dengan baik Seperti itu Jika saya Reload Saya mempunyai Oke H1 .txt Oke Saya Coba Untuk memberikan Ini Saya simpan Dan saya Reload Oke Membuat Jam dengan BHB dan JQuery Sama Oke Ini adalah Fungsi JQuery Dan JQuery Saya Sudah Sukses Saya lanjutkan Disini Kita Hanya Butuh Memberikan Semacam Ini Saya Memberikan Dollar Oke Saya Mau Menampilkan Disini Saya Mau Menampilkan Disini Div Atau Spun Mungkin Spun Dan ID Sama Dengan Jam Dan Disini Adalah Spun Seperti Itu Saya Menampilkan Jam Disini Dan Saya Cukup Menuliskan Semacam Ini ID Jam Dan Dot Load Di Dot Load Saya Langsung Memberikan File Saya Mau Mengambil Jam Di File BHB Oke Saya Simpan Dulu Saya Membuat File BHB Dan Disini Mungkin Saya Berikan Jam Dot BHB Saya Mau Mengambil Jam Dari BHB Seperti Itu Saya Simpan Saya Membuat File Baru Dan Saya Simpan Dan Saya Namakan Jam Dot BHB Di Mungkin H1 Dan Ini Jam Dari File BHB Mungkin Seperti Itu Untuk Mengetes Jika Saya Simpan Semua Dan Reload Seharusnya Saya Mendapatkan Ini Dan Sudah Diambil Oke Seperti Itu Dan Saya Sudah Mempunyai Fungsi Pengambilan File Dan Yang Terpenting Saya Membuat Fungsi Function Dan Nanti Saya Berikan Set Interval Oke Function Dan Enter Seperti Itu Lalu Disini Saya Namakan Mungkin Jam Dan Saya Memberikan Set Interval Gulung Buka Gulung Tutup Dan Saya Memberikan Jam Gulung Buka Gulung Tutup Lalu Komar Dan Mungkin Seribu Oke Seperti Itu Jika Saya Simpan Saya Reload Saya Masih Mendapatkan Ini Dan Jika Di File Jam Saya Rubah Saya Rubah Mungkin Echo Dan Run Oke Saya Memberikan Kode PHP Dulu Dan Disini Seperti Ini Run Saya Memberikan Mungkin 00 Koma 99 Jika Saya Memberikan Seperti Ini Dan Saya Reload Harusnya Saya Mendapatkan Oke Mungkin Saya Membutuhkan Tanda Kutip Disini Saya Simpan Saya Reload Oke Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Fungsi Ini Yang Saya Gunakan Di Jam Ini Dan Saya Bisa Memberikan Dispan ID Mungkin Saya Memberikan Style Disini Style Oke Link Link Dan Penutup Link Lalu Disini Adalah R Dan Sama Dengan Tanda Kutip Lalu Mungkin Design .css Lalu Saya Memberikan Drill Style Seed Dan Type Oke Mungkin Seperti itu Dan Saya Simpan Lalu Saya Buat File Baru Dan Save As Saya Buat Design .css Oke Seperti itu Dan Disini Saya Mau Membuat Style Untuk Jam Saya Tinggal Menulis Semacam Ini Pagar Jam Oke Disini Saya Memberikan Font Titik Titik 2 Dan Mungkin 22 Pixel Lalu J Or J Semacam Ini Dan Jika Saya Simpan Saya Reload Half Oke Half Oke Seperti itu Saya Simpan Saya Reload Oke Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Atau Mungkin Saya Berbesar 32 Oke Dan Disini Badding Badding Saya Memberikan 12 Pixel Lalu Border Border Saya Memberikan 1 Pixel Solid Dan Gray Oke Seperti itu Saya Simpan Lagi Saya Reload Oke Saya Akan Mempunyai Semacam Ini Dan Di video Selanjutnya Saya Akan Membuat Fungsi Jam Pada Jam.php Dan Nanti Kita Akan Menampilkan Di Halaman Index Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam